Lalu sudah diketok, Dani Alves diponis penjara 4 tahun 6 bulan. Ex-back timnas Brazil dan Barcelona Dani Alves dijatuhi ponis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan. Alves sebelumnya disebut melakukan tindakan asus sila pada akhir Desember 2022 silam. Insiden itu terjadi di sebuah klub malam di Barcelona. Perempuan yang jadi korban tindakan asus silanya itu akhirnya melaporkan ke polisi. Alves sendiri mengakui dirinya berada di TKP. Dani Alves pun akhirnya ditahan selama setahun terakhir. Kasus ini akhirnya masuk ke meja hijau pada Senin 5 Februari 2024 lalu. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum meminta pengadilan memenjarakan priam 40 tahun tersebut selama 9 tahun jika terbukti bersalah. Di sisi lain, sang korban berharap Alves dibui lebih lama, yani 12 tahun. Alves juga dituntut untuk membayar kompensasi pada sang korban, besarnya mencapai 128 ribu euro. Sang korban sendiri sebelumnya mengaku tangan Dani Alves masuk ke dalam pakaiannya. Ia kemudian mengaku bahwa eks pemain Juventus itu memerkosanya. Pada akhirnya, persidangan itu tampaknya sudah tuntas. Hakim dikabarkan sudah menjatuhkan konis pada Dani Alves pada Kamis 22 Februari 2024. Ia dikonis hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan. Tentunya hukuman itu jauh dibawa yang diminta sang korban. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano, ia juga menyebut pihak Dani Alves akan berusaha melakukan banding atas putusan tersebut.